Halo, Assalamualaikum Hari ini aku bikin kue apem pandan Bikinnya gampang banget Dan untuk bahan-bahannya juga mudah dicari Bagaimana cara pembuatannya Dan bahannya apa aja Simak videonya sampai selesai ya Tapi sebelum itu Boleh dong aku minta subscribe-nya dulu Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih Oke kita langsung aja ke pembuatannya Pertama kita siapkan wadah yang lebih besar Dan masukkan 250 gram tepung terigu 75 gram tepung tapioca Kemudian kita juga akan tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan Aku pakai vermipan Kemudian tambahkan 350 ml air Tambahkan pasta pandan Setengah sendok teh Kemudian kita aduk Hingga tercampur rata Hingga bahannya semuanya larut Kalau sudah larut Kemudian kita tambahkan 1,4 sendok teh garam Aduk kembali Aduk kembali hingga tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kemudian ini kita akan diamkan Selama 1 jam Dan kita tutup Bisa pakai serbet Atau plastik wrap ya Dan setelah 1 jam Dan setelah 1 jam Adonannya sudah cukup tinggi Ini kita akan buka plastik wrapnya Lalu adonannya akan kita aduk Nah seperti ini Pelan-pelan aja Kita akan aduk dulu Kalau sudah ini kita akan sisihkan dulu Kita siapkan loyang Ukuran 20x20 Yang sudah dioles tipis dengan margarin Ini aku pakai loyang sekat Tapi kalau teman-teman Mau pakai loyang biasa juga bisa ya Nah kemudian Adonannya kita tuangkan semuanya Setelah dituangkan semua Kemudian adonannya Kita ratakan Setelah adonannya rata Kemudian kita akan pasang Sekat-sekatnya Nah pada saat sekat-sekatnya kita pasang Kukusannya harus sudah dipanasin ya teman-teman Sudah dinyalakan Kompornya Kue apemnya sudah siap untuk dikukus Nah ini sudah panas pancinya Kue apemnya kita kukus selama 25 menit Atau sampai matang ya Di api yang sedang aja Dan ini setelah 25 menit Kue apemnya sudah matang Wow Cantik ya teman-teman Hmm Wangi banget Wangi pandannya Kue apemnya Kemudian kita angkat Dan kita biarkan dulu Selama kurang lebih 10-15 menit Biar turun dulu suhunya Dan ini sudah 15 menit Ini masih hangat Aku lepasin dulu Sekat-sekatnya Ini masih hangat Tuh mudah banget ya Melepas sekat-sekatnya teman-teman Karena tadi sudah diolesin dulu Dengan margarin tipis-tipis Setelah sekat-sekatnya Dilepasin semua Kemudian kue apemnya kita balik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati dan cantik banget kuenya wangi pandannya kerasa banget kue apem pandan ini cocok banget dihidangkan dengan parutan kelapa dan ini parutan kelapanya sudah aku kukus sebanyak 100 gram tuh lihat teman-teman dari potongannya ini rapi banget karena pakai loyang sekat ya dan kalau tidak pakai loyang sekat bisa dipotong-potong dengan menggunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik atau dengan scraper yang terbuat dari bahan plastik juga ya teman-teman gimana teman-teman mudah ya membuatnya selamat mencoba resepnya tekstur dari kue apem pandan ini sangat empuk lembut dan juga agak kenyal ini enak banget rasanya yang suka video ini silahkan like yang belum subscribe subscribe dulu karena subscribe itu gratis jangan lupa komen dan di share ya jika video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai selesai daa wassalamualaikum assalamualaikum Selamat menikmati